Dalam beberapa hari terakhir, di bawah letusan racun yang mencekik, Luo Zheng telah tampil lebih dari sekali. Namun lambat laun dia juga memahami pikiran Chen Huang Yijian. Lirik adalah untuk sepenuhnya menghilangkan emosi sendiri. Namun, bahkan ketika Sang Buddha sedang marah, tidaklah realistis bagi prajurit untuk sepenuhnya menghilangkan semua emosi sebagai makhluk hidup. Kecuali Luo Zheng adalah batu yang keras, itu benar-benar bodoh. Lirik lengkap hampir tidak ada. Rao adalah talenta kelas satu dari Luo Zheng. Dengan perasaannya sendiri, dia secara bertahap mendekati liriknya, tetapi bagaimanapun juga, itu sangat buruk. Chen Huang Yijian menggunakan metode yang sangat khusus. Kesombongan khusus semacam itu harus dilakukan oleh Chen Huang Yijian, yang menggunakan amarahnya sendiri untuk mengisi dirinya sendiri dan sepenuhnya mengubah dirinya menjadi seorang pembunuh. Di bawah keadaan ini, Luo Zheng telah sepenuhnya melindungi emosinya sendiri, dan persepsinya tentang benda asing telah berkurang tanpa batas. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu apakah dia manusia, hantu, atau yang lainnya. Oleh karena itu, di bawah dorongan, dia akan melakukan segalanya untuk semua orang, apakah itu Hua Tian Ming, atau Ji Luok Sui, dan bahkan dia membenci dingin, dia akan memperlakukan semua orang sama, tidak ada serangan perbedaan. Ketika tidak ada fluktuasi emosi, itu adalah lirik. Mengatakan bahwa Luo Zheng telah menjadi batu yang hanya tahu cara membunuh. Dia tidak tahu arti dari pembunuhannya sendiri, juga tidak mengerti arti dari membunuh objeknya sendiri. Orang tua itu seharusnya mengira dia akan mendapat reaksi seperti itu. Dia akan melemparkan dirinya ke sini dan membiarkan dirinya terlempar. Bagaimanapun, pria lain tidak begitu menjengkelkan, dan mereka tidak akan mendapat masalah. Pada tahap ini, Luo Zheng tidak terbiasa dengan metode arogansi dan arogansi. Saat dia marah, dia pasti bisa merasa sensasional, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dengan temperamennya yang keras, kesadaran Luo Zheng berangsur-angsur menjadi mandiri. Misalnya, saat dia paling terbuka, dia seperti binatang paling primitif. Setelah kehilangan kesadarannya, dia mengandalkan insting untuk mengantar mereka ke huatian. Tapi sekarang mata Luo Zheng merah, dia bisa mengendalikan perilakunya sampai batas tertentu. Ketika Luo Zheng dapat mengendalikan dirinya dengan mudah, maka dia akan masuk ke dalam lirik. Luo Zheng hari ini telah belajar menarik pedang. Tentu saja, dia masih belum bisa menampilkan pedang dewa. Hua Tianming dan yang lainnya telah terbiasa selama beberapa hari. Mereka tampaknya menggunakan ini sebagai pengalaman mereka sendiri. Cara mengerahkan cara mereka sendiri akan terikat pada Luo Zheng. Tapi hari ini ada situasi yang tiba-tiba. Si Qin Qin tidak pandai berpikir, banyak ide di benaknya, sering tidak berubah, terutama di hadapan Luo Zheng. Pada sudut pandang ini, si Qin Qin berpikir bahwa orang-orang ini berjongkok dan menindas Luo Zheng Yi. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan ini? Di bawah turbulensi tubuh, efek samping dari transfusi darah menahan, lengan baju merah muda pucat berkibar, dan keempat pedang telah ditembakkan. Hai, kekuatan si Qin Qin tidak mendapatkan rilis terlengkap di medan perang fantasi, dan tembakan di bawah urgensi benar-benar tidak nyaman. Kempat pedang itu langsung jatuh di sekitar Luo Zheng dan berubah menjadi sekelompok pedang pertahanan. Tiba-tiba isolasi Hua Tianming dan lainnya. Keganasan susunan pedang ini adalah bahwa Hua Tianming dan yang lainnya juga sangat tabu, dan hanya bisa kembali dulu. Kemudian si Qin Qin berdiri kokoh di depan Luo Zheng, menghadap ke kerumunan, dan mengerutkan kening, kamu begitu banyak orang, menindas Luo Zheng. Mencari kematian, dia sangat kasar, dan tidak pernah orang-orang sombong ini terlihat. Ji Luo Sue menghancurkan mulutnya, dan wajah yang dingin dan cantik itu menunjukkan sedikit kesenangan dan ejekan. Lampu pahit dan Jiang Zheng tidak berbicara. Hua Tianming mengetahui sifat si Qin Qin. Di bawah kilatan matanya, dia tidak berdaya dan mengingatkan, hati-hati di belakang. Apa, si Qin Qin ini? Dan kemudian sangat lambat untuk merasakan mencekik yang mencekik di belakangnya. Melihat sekeliling, saya melihat bagian depan pedang berkulit biru dan langsung pergi ke pintu saya. Si Qin Qin tidak bisa memikirkannya, Luo Zheng pedang ini akan menusuk dirinya sendiri. Pada kenyataannya, keempat pedangnya telah terbentuk, mengangkat tangan mereka, mereka dapat memblokir pedang. Lagi pula, Luo Zheng dalam keadaan ini belum sepenuhnya mengendalikan dirinya, dan itu tidak begitu kuat. Namun, cara berpikir si Qin Qin berbeda dari orang biasa, atau dia mudah terbawa suasana, terutama di hadapan Luo Zheng. Bukan untuk mengelak atau memblokir, dia sangat sedih memikirkan mengapa Luo Zheng akan membunuh dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah saya akan memberi saya kebenaran sebelum saya mati, pikirnya begitu. Kecepatan Jian Feng tidak lambat. Dalam sekejap, jarak antara si Qin dan Qin Qin hanya beberapa inci saja. Melihat bahwa tidak perlu membalikkan si Qin Qin, Luo Zheng tiba-tiba berteriak, tangan kirinya meninju, tiba-tiba mengenai pedangnya sendiri. Di atas tangan kanan, kekuatannya besar, angin guntur dan pedang suci terbang langsung, dan ujung pedang juga dicabut dari wajah si Qin Qin. Tetapi ketika pedang itu terbang keluar, pedang itu berputar ke belakang, tetapi memotong telinga anak sungai. Satu lawan satu memotong ujung kastanya air, rambutnya berserakan, dan bahayanya berbahaya. Dang-dang, pedang jatuh ke tanah, Luo Zheng menggigit giginya, terengah-engah, meraung, kamu bodoh. Si Qin Qin memandang Luo Zheng, matanya penuh warna aneh, tetapi juga sangat bersalah, dia hampir dibunuh oleh Luo Zheng, dan sekarang dia idiot. Di medan perang fantasi, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghubungi lagi pula Luo Zheng. Mungkin dalam hati pria ini, dia tidak penting. Kamu, apa maksudmu? Mata si Qin Qin tiba-tiba merah, dia dan guru menempuh jarak ribuan mil, tetapi juga menahan rasa sakit transfusi darah, dan akhirnya melihat Luo Zheng bereaksi seperti itu. Racun yang mencekik ini meletus, dan akan bertahan cukup lama setiap kali. Itu juga karena Luo Zheng secara bertahap dapat mengendalikan beberapa hari ini, tetapi sulit untuk menahan mati lemas dan tidak membiarkan diri anda kalah. Lagi pula, Luo Zheng adalah untuk beradaptasi dengan atmosfer yang mencekik, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk memahami liris Shinto, dan sekarang demi keselamatan si Qin Qin, dia menekan mencekik, ini sebaliknya. Luo Zheng melambaikan tangannya dan menahan jantungnya dan menggigit giginya. Siapapun yang mengambilnya lebih dulu. Hei, di bawah kilatan Ji Yun Sui, dia membuat gerakan, tolong. Dia juga seorang pembuka mata. Dia belum pernah melihat wanita bodoh seperti itu. Dia tampaknya sama sekali tidak takut dengan kemarahan Luo Zheng. Dia terlalu malas untuk membuka mulutnya dengan si Qin Qin. Penjelasan, saat ini, si Qin Qin bodoh, dan mengerti apa itu. Wajahnya merah dan putih, dan dia lucu. Setelah sekian lama, mati lemas Luo Zheng diselesaikan lagi dan akhirnya kembali normal. Wajahnya digantung dengan ekspresi cemberut dan melangkah menuju si Qin. Aku tidak tahu apakah gerakanmu berbahaya. Hanya pedang yang hampir membunuh si Qin, dan Luo Zheng sendiri ketakutan. Di wajah si Qin Qin, dia menunjukkan keluhan, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia juga tahu bahwa dia salah. Dia tidak berani berbicara keras di depan Luo Zheng. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Melihat si Qin Qin berkulit putih, Luo Zheng juga tahu bahwa dia telah mengalami transfusi darah, dan matanya menunjukkan jejak yang tak tertahankan. Lagi pula dia hanya baik hati, tetapi ada terlalu banyak orang di dunia yang melakukan perbuatan baik dan bahkan menceburkan diri ke dalamnya. Awalnya bersiap untuk menegur kata-kata, Luo Zheng juga menelan, tetapi mengulurkan tangan dan menyentuh rambutnya, jangan seperti ini lain kali. Oh, si Qin Qin mengangguk, lalu wajahnya menunjukkan senyum cerah. Dia bergegas ke tanah dan memeluk Luo Zheng Huan, dengan lembut mengendus rasa Luo Zheng. Luo Zheng juga tahu bahwa jaminan si Qin Qin sama sekali tidak dapat dipercaya. Ingatannya tentang pelajaran itu tidak mendalam. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas tak berdaya. Adapun angin pagi suanyuan dan hawa dingin yang retak tidak jauh, ketika mereka melihat pemandangan ini, kedua pria itu secara bersamaan berteriak. Sekarang sepuluh orang di medan perang impian, selain berbisik, sembilan lainnya telah tiba. Namun masih belum ada pergerakan di sisi lain dari keluarga surgawi. Si Qin Qin harus diganggu oleh dirinya sendiri. Dia terkejut dengan cara Luo Zheng mempraktikkan kesucian liris dan bergabung keesokan harinya. Namun, di bawah bidikannya, dia seringkali tidak dapat menahan berat badannya dan dengan cepat bergegas untuk menonton. Drama itu pergi. Kontrol Luo Zheng atas keadaan ini menjadi semakin jelas dan semakin nyaman. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi seorang Taoist. Kali ini, keluarga surgawi akhirnya mengirim orang lagi, yaitu lelaki tua itu memanggil sembilan orang untuk pergi ke musyawarah. Hari-hari ini, apa yang seharusnya direncanakan oleh keluarga surgawi? Sekarang kita harus melihat beberapa hal, ada juga banyak waktu bagi semua orang untuk berada di sini. Saya mendengar lelaki tua itu memanggil dan menyadari bahwa saya akhirnya bisa meninggalkan tempat hantu ini. Di bawah kepemimpinan seniman bela diri dari keluarga surgawi, setelah putaran dengan Luo Xi Yu, dia terus bergerak maju bersama Luo Xi Zen. Rencana perjalanan yang memalukan ini cukup rahasia. Luo Zheng dan yang lainnya juga terkejut. Tampaknya beberapa orang mengikuti arah umum. Luo Xi Zen membawa semua orang ke saluran luar angkasa dan meninggalkan saluran luar angkasa, mengulanginya puluhan kali. Kemudian dia memasuki sebuah kota besar dan melanjutkan menyelam dari ruang bawah tanah sebuah pemukiman di kota besar ini. Setelah ribuan putaran lorong bawah tanah, para talenta merasakan tujuannya. Di antara gua bawah tanah yang besar, ada jejak ukiran buatan di mana-mana. Banyak prajurit dari keluarga surgawi berada di pesawat ulang alik, tampaknya sibuk, dan tampaknya ada sesuatu yang akan diselesaikan. Di ujung gua dibuat pilar tembaga selebar satu kaki. Pilar tembaga ini tidak menahan bagian atas gua dan sepertinya tidak menahan beban. Angin pagi suanyuan dan ribuan dingin telah lama tidak sabar. Luo Xi Zen, dibawa ke dasar bumi, apa yang ingin kamu lakukan? Angin pagi suanyuan bertanya. Luo Xi Yu menoleh dan hanya melirik angin pagi suanyuan. Aku akan segera ke sana, dan kamu akan segera tahu. Ketika semua orang melewati pilar tembaga, angin pagi suanyuan cerah, dan sosok itu segera keluar. Di ujung kolom tembaga terdapat lapisan anak tangga berbentuk elips, dan ada lebih dari 20 orang berdiri di atas anak tangga tersebut. 20 orang ini, masing-masing dari mereka adalah eksistensi terkuat di alam semesta, orang-orang ini hampir dapat mengubah seluruh alam semesta, 20 orang ini adalah surga. Angin pagi suanyuan sangat bersemangat karena dia melihat leluhurnya, kakek. Tianzun juga hierarkis, dan kekuatan Tianzun 20 hari ini berbeda, dan level-levelnya berbeda. Dan berdiri di titik tertinggi adalah patriark dari klan suanyuan, ayah dari suanyuan Chen Feng, pemimpin para dewa tanpa pikiran, dosa asal. Tentu saja, selain angin pagi suanyuan, Ji Luo Sui, celah dingin ayah mereka juga ada di antara mereka. Dosa asli Tianzun hanya mengangguk samar ke arah angin pagi suanyuan, angin pagi akan datang. Suanyuan Chen Feng melihat begitu banyak Tianzun berdiri bersama, tetapi tidak bergantung pada masa lalu, Jujur dan Hua Tianming dan yang lainnya berdiri bersama. Likian Han dan Ji Luo Sui juga menyapa leluhur mereka. Sekarang mereka telah mengumpulkan begitu banyak Tianzun di sini. Saya khawatir ini adalah pertemuan yang sangat penting. Mereka junior, saat ini, lebih baik memiliki keseimbangan alami, tetapi pemandangannya lebih baik. Ada begitu banyak kehormatan surgawi dan suasananya sangat serius. Sepuluh junior ini selalu gugup. Di antara sepuluh junior yang hadir, saya khawatir Luo Zheng dan Si Yukin adalah yang paling acuh-ta'acuh. Lagi pula, Luo Zheng telah melihat pemandangan ini. Ketika dia dikepung, wajahnya tidak bisa lebih baik. Sekarang ini adalah bearishness. Selain itu, kelompok Tianzun ini seharusnya tidak menyusahkan dirinya sendiri. Itu hanya gerakan Si Qin Qin. Itu membuatnya sangat tidak berdaya. Yang ini, ada piring emas kecil di tangan Si Qin Qin. Hidangannya berisi semua buah ungu yang unik. Ini adalah produk khusus dari tiang ungu dan rimpang manis. Kali ini dari tiang ungu, dia membawa banyak makanan. Di jalan ini, tidak lebih dari 40 jenis makanan yang telah diubah dari cincin Si Qin Qin. Dulu, saat dia di jalan, dia terus-menerus memberi makan Luo Zheng, tapi sekarang dia masih memberi makan. Sistemnya hilang. Melihat Luo Zheng mengayunkan tangannya, Si Qin Qin tidak berarti masalahnya sendiri. Apakah itu tidak baik? Jadi dia segera mengeluarkan kit kecil dan mengeluarkannya dari kit. Buah yang ditutupi duri. Ini golden butternut, lebih enak daripada rubarb harum. Aku akan memberikannya padamu. Luo Zheng tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya melambaikan tangannya untuk menghentikan Si Qin Qin. Ketika dia melihat bahwa Si Qin Qin tidak memiliki pemahaman, dia berencana untuk mengganti jenis makanan lain. Luo Zheng hanya bisa menghentikannya dengan yuan asli. Setelah pengingat Luo Zheng, Si Qin Qin melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada banyak orang kuat yang menatap dirinya sendiri. Dia meludahkan lidahnya dan wajahnya menunjukkan ekspresi minta maaf, bersembunyi di belakang Luo Zheng. Segera setelah itu, sosok lelaki tua itu muncul di sini. Keluarga surgawi adalah ras maverik di alam semesta. Karena tidak banyak konflik dengan ras lain, ia memelihara perhatian yang baik dengan semua ras dan kekuatan. Oleh karena itu, ras di alam semesta yang tidak akan berkompromi satu sama lain akan dipanggil oleh orang tua itu. Lelaki tua itu membelakangi sekelompok junior, menghadap banyak Tianzun, dan segera berkata, saya percaya pada Anda, Anda telah memahami ramalan angin saya, bahasa ini canggung, hei, saya sangat enggan untuk menjadi tua. Kali ini perampokan, dari beberapa pendahulu telah mengungkapkan tanda-tandanya, tidak dapat menyalahkanmu, dosa asli Tianzun memimpin untuk mengatakan, oh, itu hanya beberapa bayangan yang terkubur di penyihir kuno. Ampas yang hidup di sisi gelap dunia, selain berlari ke timur dan barat, apalagi. Jika Anda bergabung, hancurkan kelompok itu, belum. Hal yang mudah, setan dari Mozu, kata Tianzun dengan lantang. Dimen Tianzun milik seorang tamu yang tidak diterima oleh keluarga surgawi. Keluarga surgawi dan ras mayoritas, tetapi mereka tidak menyukai Mozu, dan bahkan memiliki konflik dengan Mozu. Namun, sekarang alam semesta sedang menghadapi ujian besar, keluarga surgawi masih mengundang Mozu. Sekarang ada beberapa krisis kecil di alam semesta. Saat ini, telah dipublikasikan di antara prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat jahat. Tetapi banyak Tianzun sangat jelas, dan itu semua dibuat oleh para penyihir kuno. Ras ini adalah ras kuno, mereka menanggung kutukan yang kuat dan telah mengembara di sisi gelap dunia. Karena tidak dapat muncul di dunia nyata, ras ini dapat lolos dari perampokan berusia 3,6 miliar tahun, dan orang kuat di setiap putaran surga tidak menganggap mereka sebagai satu hal. Sama seperti argumen di Mentianzun, masalah orang-orang wukuno adalah bahwa mereka telah terlempar ke belakang ruang angkasa, dan distribusi kekuatan sangat jarang. Bentuk kehidupan mereka sama sekali berbeda dari manusia. Itu hanya pemusnahan. Itu akan tumbuh lebih kuat di tempat lain. Namun, jika seluruh dunia disatukan, tidak terlalu sulit untuk membersihkan para penyihir kuno. Hampir tidak mungkin membuat semua ras di alam semesta bergabung. Sekarang, dalam menghadapi krisis yang sama, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukannya. Jangan tidur siang ke penyihir kuno, kata seorang wanita dengan wajah lembut. Tianzun yang hadir setidaknya hidup selama puluhan juta tahun. Citra kebanyakan orang adalah paman parubaya atau lelaki tua yang jahat, dan citra lelaki tua itu sebagian besar masih muda. Wanita itu masih sangat muda, dan seluruh pribadinya seperti air. Secara umum, tubuh tersembunyi di balik jubah hitam. Saat ini, tubuh tidak baik atau buruk, tetapi seharusnya tidak buruk. Setelah penyihir kuno dikutuk, mereka tidak terlalu kuat. Mereka telah kita abaikan, tapi ada satu hal lagi yang tidak bisa kita bandingkan dengan mereka. Lanjut wanita itu. Ya dewa, apa maksudmu? Tanya leluhur keluarga Ji di sebelahnya. Ternyata ini adalah dewa surga, dan mata Luo Zheng sedikit berkilat. Di antara tiga kekuatan utama Teran, pemimpin aliansi kemanusiaan adalah dewa surga, tidak berharap menjadi seorang wanita. Para dewa dan dewa sedang berkedip. Mereka bukan manusia, hantu bukan hantu, tapi tidak diragukan lagi mereka lah yang paling tahu tentang alam semesta ini. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang sebanding dengannya, dan keluarga surgawi tidak bisa. Pria tua itu mengangguk. Dengi dewa berkata itu memang bagus. Meskipun para penyihir kuno dikutuk, mereka akhirnya mewariskan begitu banyak disiplin ilmu. Pemahaman tentang haoyu jelas lebih dari kita. Mereka benar-benar harus mendapat masalah. Ini juga memusingkan. Bahkan jika ya, itu hanya sakit kepala paling banyak, tapi kamu seperti penyanyi yang akan punah. Kata iblis Tianzun dengan dingin. Dosa asal Tianzun berkata dengan suara lemah, lawan kita bukanlah penyihir kuno. Ada orang lain. Ada beberapa kemarahan di awal iblis itu, dan iblisnya tampaknya paling lambat, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Itu adalah dewa, dan itu adalah dewa yang benar. Pria tua itu menjawab di belakangnya. Saat Anda mendengar orang tua itu, iblis mulai menjadi bisu. Jika dewa yang benar ingin menghancurkan alam semesta ini, masalah mereka memang besar. Tapi segera, Dimen Tianzun bereaksi. Tidak mungkin, para dewa sudah kenyang dan tidak ada hubungannya. Kenapa kamu melakukannya? Dari dunia-dunia ke seluruh dunia, lalu ke para dewa, ini adalah dunia yang tertata dengan baik. Secara umum, beberapa dewa sejati akan turun di bawah wilayah kekuasaan dewa, yang tidak diperbolehkan. Dewa sejati yang dipromosikan dari alam semesta menjadi dewa telah memiliki legenda untuk kembali, tetapi itu adalah legenda. Sejauh ini, belum ada dewa sejati yang muncul di alam semesta. Jejak sejati yang dilihat Luo Zheng di Allah sebab dan akibat ditinggalkan sebelum promosi dewa sejati. Adapun ini, tidak ada jalan kembali ke dewa yang benar. Luo Zheng tidak jelas. Pemahamannya tentang dunia tidak menyeluruh. Saya dapat memahami satu atau dua dari perselisihan ini. Karena dewa sejati itu tidak kembali dari wilayah kekuasaan dewa, lanjut lelaki tua itu, mereka datang dari lapisan surga yang lain, lapisan yang lain. Pemimpin mata di men Tianzun. Beberapa Tianzun mungkin sudah mengetahui masalah ini, dan penampilannya acuh tak acuh, tetapi beberapa Tianzun mendengarnya untuk pertama kali, dan wajahnya juga terkejut untuk menutupinya. Mereka tidak memahami sifat dunia, sehingga mereka tidak dapat memprediksi di mana musuh mereka di masa depan. Pria tua itu mengulurkan tangan dan sebuah titik kecil muncul di tengah gua. Saat titik itu muncul, ia mulai membengkak dengan cepat dan mengembang dengan cepat menjadi ukuran bola. Saya tidak tahu wajah sebenarnya dari domain tersebut, kata lelaki tua itu. Beberapa informasi diturunkan dari darahku, tapi informasinya tidak lengkap. Aku hanya bisa memberitahu semua orang apa yang aku tahu. Bola, dengan asumsi itu adalah bentuk dewa. Apakah domain dewa berbentuk bulat? Seseorang bertanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Itu mungkin bentuknya tidak beraturan. Pria itu menganggu, dan semua orang memasang tampang cuci telinga. Meskipun para dewa ini tidak menyadari kemungkinan adanya dewa yang sejati, mereka masih memiliki kerinduan akan para dewa, dan ada dunia para dewa. Ada banyak dewa sejati dalam wilayah dewa, dan ada keberadaan yang lebih kuat daripada dewa sejati. Orang tua itu melanjutkan, mereka, seperti kita, memiliki tubuh yang sempurna di dunia. Mereka dapat bersirkulasi sendiri dalam tubuh, dan mereka juga memiliki ketuhanan. Lagipula, tatapan lelaki tua itu tertuju pada orang-orang muda seperti Luo Zheng. Di antara 10 orang, kecuali Luo Xi Zen dan para dewa, 9 orang lainnya memiliki pelat dewa, dan hanya pelat dewa yang dapat membawa ketuhanan dan berubah menjadi dewa sejati. Perbedaan terbesar antara dewa yang benar dan kita adalah bahwa kita memiliki ketuhanan dan dapat menyelesaikan sistem kepercayaan yang lengkap dalam tubuh dunia. Yang disebut dewa yang benar, dewa ini tidak ditujukan untuk orang-orang kita, tapi sebenarnya untuk mereka. Triliunan dewa, kekuatan dewa yang benar berasal dari kekuatan iman dalam kehidupan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Setelah mendengarkan kalimat ini, wajah Luo Zheng tiba-tiba menunjukkan ekspresi ceria. Dia tidak asing dengan kekuatan iman. Nyatanya, Tianzun sudah tidak asing lagi dengan pemandangan tersebut. Beberapa ras telah mengembangkan kekuatan keyakinan dengan sempurna, dan bahkan sangat terampil. Misalnya, kumpulan kepercayaan malam Yao adalah contohnya. Ketiga raja itu bisa menjadi penguasa dewa untuk membunuh para dewa. Namun, mengumpulkan iman di alam semesta tidaklah mudah. Hanya keluarga iblis malam yang dapat mengumpulkan kepercayaan sebesar itu melalui kesalahan suku. Seperti para dewa dan kekuatan lainnya, kekuatan keyakinan yang terkumpul selama bertahun-tahun dapat digunakan untuk menempa para prajurit. Tetapi tubuh dunia berbeda. Di dunia yang langsung, itu adalah master absolut, dewa absolut. Dewa sejati dapat memadatkan ketuhanan di dunia batin, menyebar terus-menerus, menciptakan lebih banyak makhluk hidup, kehidupan tingkat tinggi, dan mengumpulkan lebih banyak kepercayaan yang kaya. Dalam wilayah para dewa, selain sejumlah besar dewa sejati, ada keberadaan yang lebih kuat, dan dunia internal orang-orang ini tidak ada dalam tubuh secara teori. Lanjut Feng Lao Tau, dia menjelaskan dengan darah alaminya sendiri. Informasi ini, tetapi juga memahami misi mereka. Hanya ada dua salinan darah Tianyuan, satu miliknya, dan yang lainnya milik Luo Zheng. Ini adalah darah takdirnya. Ada informasi berbeda dalam darah emas keluarga surgawi, apakah itu darah Tianyuan atau darah sumber tanah, tetapi juga darah manusia, tetapi tidak ada keraguan bahwa semakin tinggi kadar darahnya, semakin penting informasi yang disembunyikan. Tubuh dari tubuh tidak ada di dalam tubuh. Di mana itu? Tanya Tianzun. Orang tua angin mengulurkan tangan dan menunjukkan bahwa ada titik cahaya kecil di bola besar itu. Di bawah bentuk titik cahaya, mereka menjadi penjahat. Dalam waktu singkat, bola besar berdiri sekitar tujuh atau delapan. Sepuluh penjahat virtual. Orang-orang ini mewakili supremasi para dewa. Mereka jauh lebih kuat dari dewa yang sebenarnya. Saya tidak tahu jumlahnya, jelas lelaki tua itu. Hai, saat ini, di sekitar bola, bola kecil berwarna merah mulai muncul terus-menerus. Kepala dewa kecil ini jauh lebih kecil dari ilahi, dan semuanya mengelilingi ilahi. Bola besar melambangkan para dewa, dan bola kecil ini melambangkan alam semesta, lanjut lelaki tua itu. Mata dengan mata tajam sudah melihatnya. Jumlah penjahat yang muncul di atas bola besar itu sama dengan yang ada di sekitar para dewa. Hari ini, patung itu mengungkapkan ekspresi tertegun. Angin, maksudmu katakanlah, kita adalah dunia orang besar. Apa maksudmu? Aku juga ingin mengerti. Ini adalah dunia nyata, tetapi juga dunia batin yang sangat kuat. Kami sebenarnya adalah anggota dunia orang-orang besar. Beberapa dewa yang tidak mengetahui kebenaran, mereka terkejut melihat pemandangan ini. Dunia mereka sempurna, tidak hanya badai petir, tetapi juga sinar matahari, salju tebal, padang rumput, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan master setengah langka ada, dan pejuang yang menyebalkan yang tak terhitung jumlahnya bekerja keras di dunia invivo mereka, menikah dan memukuli, menantang diri mereka sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak dapat melompat keluar dari batasan dunia batin, karena dewa-dewa ini adalah diri mereka sendiri, penguasa dunia, mereka adalah penguasa dunia dalam tubuh mereka sendiri. Sekarang para Tianzun ini telah memahami, ini mungkin dunia orang yang kuat. Dengan alam semesta sebagai yang terkuat di tubuh dunia, mereka lebih kuat dari dewa yang sebenarnya. Pengaruh mereka menyebar ke seluruh wilayah ketuhanan, dan mereka memiliki kekuatan magis keabadian, karena jiwa mereka terhubung erat dengan alam semesta. Mereka adalah orang suci. Pria tua itu melanjutkan, Santo, apakah kita makhluk di dunia orang suci? Dewa. Tianzun ini terlalu akrab dengan dunia tubuh. Mereka tiba-tiba mendengar gagasan tentang lelaki tua itu. Mereka memang tidak bisa dipercaya. Mereka sendiri juga merupakan hal yang nyata. Dewa Tianzun, dosa asal Tianzun dan Leifat Tianzun dan yang lainnya tidak mengubah wajah mereka, tetapi dari kedalaman pupil mereka, ada sedikit kesedihan. Mereka memang menjadi kehadiran teratas di dunia, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak dapat lepas dari lingkaran ini. Menurut prinsip ini, bahkan jika ada jalan untuk meninggalkan alam semesta dan meninggalkan dunia dalam, yang besar ini, mereka akan terpecah menjadi sedikit penghamburan yang nyata. Kemungkinan ini sangat besar, ini adalah fakta yang tidak dapat diterima yang harus diterima. Seperti yang terkuat dari dunia surgawi ini, tidak peduli apa yang dimiliki oleh penguasa dunia-dunia, mereka akan kembali ke dunia nyata selama mereka meninggalkan tubuh mereka. Ini adalah batasan yang diberlakukan oleh aturan. Penghancuran semacam ini tak tertahankan, tidak peduli kekuatan yang kuat. Hanya tahu di alam semesta yang dapat memenuhi syarat untuk melintasi langit dan mencapai dewa yang sejati. Karena mereka memahami jurus Sinto, mereka memiliki kemampuan ini. Jadi tahu bukanlah sebuah kekuatan yang mewakili kualifikasi. Mereka yang memiliki kualifikasi seperti itu di dunia berdiri di depan penghormatan surgawi ini. Ini sangat kontradiktif, lanjut Tian Sun. Karena kita termasuk dalam dunia batin orang suci yang agung, bagaimana mungkin orang suci yang agung ini membiarkan orang surgawi lainnya datang. Pria tua itu menganggup dan ekspresi wajahnya sangat berhati-hati. Benar sekali. Dalam keadaan normal, situasi ini tidak akan terjadi. Saya tidak ingin memahaminya sebelumnya, tetapi anak-anak Hua Tian Ming menemukan jawabannya. Begitu suara itu jatuh, semua mata tertuju pada Hua Tian Ming. Di bawah pengawasan selama berhari-hari, bahkan Hua Tian Ming merasakan tekanan besar. Dia sedikit menganggup ke arah orang-orang itu dan berkata, jika orang suci itu sudah diambang kematian. Ketika saya mendengar nasib Hua Tian, banyak dari Tian Jun di atas panggung terdiam beberapa saat. Bagi mereka, para dewa adalah dunia fantasi, dan sejauh ini mereka tahu bahwa dewa yang sebenarnya dapat dipromosikan ke dalam domain tersebut. Tetapi saya tidak tahu bahwa putaran kosmos ini sebenarnya adalah dunia batin seorang wali, dan wali ini sudah sekarat. Dewa yang benar dapat lolos dari lima kegagalan langit dan manusia, dan Shou Yuan telah kehilangan batasnya. Siapa yang bisa membuat orang suci ini sekarat? Bahkan jika mereka adalah Tian Jun, tiba-tiba mendengar berita ini akan membutuhkan waktu untuk dicerna. Karena orang suci sedang sekarat, ada beberapa kekurangan di alam semesta ini. Hua Tian Ming berhenti sejenak dan melanjutkan, saya yakin Anda telah melihat cara berbisik. Dia menerobos aturan tingkat atas alam semesta dan menguasai kekuatan aturan tingkat 10. Dan dia bukan dewa. Banyak Tian Jun menganggup tanpa sadar. Ketika saya membisikkan pertempuran dengan Luo Zheng, itu menunjukkan ini. Para guru surgawi itu tidak dapat memahami mengapa berbisik dapat melakukan langkah ini, dan mengapa dia dapat memahami kekuatan hukum lapisan ke-10. Alasannya adalah bisikan telah menemukan kekurangan ini, dan kekurangan ini juga telah ditangkap oleh orang lain di dunia. Mereka mencoba menemukan jalan menembus dinding ciptaan, kata Hua Tian Ming. Karena itu, pemandangannya sedikit lebih jelas. Nyatanya, Tian Jun ini masih memiliki banyak pertanyaan. Siapa penjajah dan mereka juga manusia? Atau ras lain? Jika ada dewa yang benar, bagaimana mereka bisa melawan? Karena pihak lain mendapat bantuan dari dewa yang benar, bagaimana kita melawan? Setan Tian Jun mencibir. Hei, Mozumu tidak selalu dihormati dengan kematian perang. Iblis sekarang takut padanya. Satu Tian Jun berkata dengan ironis. Berbicara ringan, saya bertanya, apa yang kita lakukan untuk melawan dewa yang benar? Diman Tian Jun menatap hari penghormatan. Di bawah pertanyaan seperti itu, semua orang tetap diam. Meskipun alam semesta besar, meskipun jenius yang tak terhitung jumlahnya, Tian Jun juga memiliki banyak, tetapi dewa yang sejati adalah keberadaan di atas aturan, dan orang-orang kuat di atas langit memang sulit untuk dihadapi. Kami masih memiliki kesempatan, Hua Tian Ming mengedipkan matanya, dan wajahnya tersenyum dengan senyum licik. Hatinya juga bertanya-tanya, kelompok Tian Jun ini adalah sapi di alam semesta. Saya tidak menyangka bahwa krisis akan membingungkan. Saya ingin dia mengendalikan situasi. Dosa asal Tian Jun, para dewa dan lelaki tua sangat menghargai tampilan Hua Tian Ming, mengungkapkan apresiasi makna yang halus. Dosa asal Tian Jun memimpin untuk mengatakan, ya, kami bukannya tanpa peluang, kami masih memiliki mereka. Dia berkata bahwa dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke sepuluh orang. Mereka hanya mengandalkan orang-orang kecil ini untuk melawan dewa yang benar. Dosa asal, apakah kamu masih hidup? Mereka memiliki potensi untuk menjadi kenyataan, tetapi jangan katakan dewa dan dewa lain, hanya tuan tanah yang dapat mengambil ini si kecil meremas satu tangan. Kata seorang Tian Jun, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kita masih punya waktu, mereka bisa tumbuh dewasa, dan orang suci sedang sekarat, tetapi dunia masih akan menolak dewa-dewa sejati itu, dan kekuatan mereka tidak akan terlalu kuat. Ya, waktu terlalu penting, kata Shen Jun Tian Jun. Kesembilan orang ini, bersama dengan Luo Xiu, adalah talenta terkuat di dunia. Mereka adalah orang-orang beruntung yang lahir dalam artian krisis. Krisis ini adalah masalah hidup dan mati, dan talenta yang lahir akan sangat kuat. Beberapa prajurit berlatih dengan tuan tanah, dan waktu yang dihabiskan diukur dalam jutaan tahun. Tetapi sepuluh orang ini telah benar-benar menembus kecepatan kultivasi, sehingga, bakat tingkat dewa, yang jenius sekali diukur tidak lagi berlaku untuk mereka. Kecepatan kultivasi mereka 10 ribu kali lebih cepat dari prajurit biasa, dan 100 ribu kali lebih banyak. Nyatanya, ini tidak hanya tercermin di tubuh Luo Zheng dan lainnya, tapi juga di tubuh setiap prajurit. Begitu jenius tingkat dewa relatif, itu tidak begitu jenius, karena terlalu banyak. Kecepatan seluruh dunia telah meningkat pesat. Ini juga merupakan perasaan krisis yang, bijak, pecah sebelum mati, mempercepat evolusi dunia di dalam dan melepaskan lebih banyak sumber daya. Melihat lebih dari selusin wajah Tianzun di bagian bawah masih menunjukkan warna kekhawatiran, lelaki tua itu terus berkata, kami tidak hanya punya waktu, tetapi juga dewa. Apakah kita juga memiliki dewa yang benar untuk membantu? Apakah itu dewa yang sebenarnya dari benyu? Siapa dia? Orang tua itu tersenyum ringan. Kamu terlalu kecil untuk melihat keluarga surgawi kami. Keluarga surgawi kami diciptakan oleh murid-murid orang suci. Misi di alam semesta adalah untuk menjaga alam semesta. Beberapa cara tidak cocok untuk Anda sekarang. Saya hanya berharap Don, jangan kehilangan kepercayaan diri dan melawan kami. Keluarga surgawi memang merupakan ras yang relatif istimewa di alam semesta. Di mata kelompok etnis lain, keluarga surgawi tidak dapat dijelaskan, dan tidak ada minat pada kekuatan ekspansi. Sebaliknya, sering melakukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Penjelasan orang tua itu dibenarkan. Ketika dia baru saja selesai berbicara, ada celah hitam di udara di dalam gua. Hei! Sepotong ruang tiba-tiba robek. Ruang seluruh gua mulai berfluktuasi, dan semua orang menari dengan fluktuasi ruang, dan bentuk tubuh terdistorsi. Di antara retakan besar, cakar yang tertutup retakan. Ruangnya tercabik-cabik, dan seluruh prosesnya sangat terburu-buru. Kembali, keluar, bentuk tubuh Luo Zheng melayang ke bawah, dan dia juga menghancurkan si Kin Kin, dan cakarnya juga meluncur turun dari kaki si Kin Kin. Jika Anda melambat dalam sekejap mata, si Kin Kin takut. Itu hanya bencana. Ini kilat. Cahaya kaki Hua Tian Ming penuh cahaya, dan ini juga waktunya untuk pergi. Bentak. Luo Si Yu lebih sederhana, langsung berubah menjadi sambaran petir di bagian atas gua. Bagian atas gua sedikit pasta, dia seperti kelelawar, berdiri terbalik, menatap mata cakar juga mengungkapkan warna ketakutan. Angin pagi suanyuan, ribuan dingin, Jiluok Suedan dan yang lainnya adalah sarana masing-masing. Hanya Jiang Zheng yang tidak bisa mengelak. Jiang Zheng Yi tidak dikenal karena kecepatannya. Dia ahli dalam pertahanan dan penghancuran mutlak. Namun, bagaimanapun juga, dia masih dangkal, tetapi dia ditahan di tangan cakar ini. Hai, cahaya kemasan tubuh Jiang rusak, dan cakar itu mungkin adalah binatang yang sangat kuat. Kekuatannya takut berada di atas tuan tanah. Di bawah sejumput ini, itu tidak hanya menghancurkan cahaya kemasan tubuh Jiang, tetapi juga menghancurkan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Luo Zheng dan yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Mereka semua terjebak dalam suasana krisis itu, orang-orang berat tidak bisa bernapas, tapi, bukankah itu berarti masih ada waktu? Mengapa pihak lain bisa membunuh sarang keluarga surgawi dalam sekejap? Ledakan, setelah cakar keadilan Jiang, mereka tidak berhenti sejenak, dan mereka mengambil tembakan dari atas. Tatapan Luo Zheng tenggelam dan kekuatan seluruh tubuh meningkat. Dia ingin melarikan diri dari luar angkasa dan berharap untuk melarikan diri. Tetapi kecepatan cakar sangat cepat, dan waktu kedipan telah tiba di Luo Zheng, dan dia akan melihatnya. Jepit di dalamnya, ada lebih dari 20 Tianzun yang hadir di sini. Mereka hanya tidak menyangka bahwa bahkan seseorang yang berani melakukannya di sini, akan membuat cakar ini. Ni Chu. Reaksi pertama para dewa Tianzun selangkah demi selangkah. Pedang panjang di tangan disemprotkan, dan cahaya pedang yang tajam akan datang. Hai. Kekuatan cahaya pedang ini sangat halus. Setelah garis tipis muncul di pergelangan tangan cakar, seluruh cakar disikat dari pergelangan tangan, dan potongan cahaya dapat terlihat. Para penyihir kuno, keberanian yang luar biasa. Dosa asli wajah Tianzun juga menunjukkan sentuhan amarah, seseorang berbalik dan menerobos ke belakang ruang. Lelaki tua angin itu tersenyum dingin, dan matanya juga berwarna amarah. Meskipun pentingnya Jiang Zhengi tidak sebaik Luo Xiu, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari sepuluh putra Tao. Dia tidak menyangka akan dicubit sampai mati oleh cakar. Retakan itu tiba-tiba tertangkap, dan ditarik kembali ke kehampaan. Pergelangan tangan yang dipotong oleh para dewa, yang asli, ingin menarik kembali retakannya. Kekuatan tarikan yang tidak terlihat, tetapi sulit untuk menarik keluar pergelangan tangan yang patah dan pemilik pergelangan tangan yang patah dari celah. Ledakan, raksasa gelap, melalui celah, langsung terjun ke gua yang luas ini, orang-orang Tianzun di tempat kejadian tidak terlalu tampan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa area inti dari keluarga surgawi akan diserang oleh para penyihir kuno. Wajah lelaki tua itu bahkan lebih jelek, dan kebocoran semacam ini hampir tidak bisa dimaafkan. Binatang raksasa itu panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dan tubuhnya ditutupi dengan hitam dan hitam, ditutupi dengan retakan. Raksasa ini ganas, bahkan jika ditarik keluar dari celah oleh lelaki tua angin, masih meronta-ronta di tanah, tujuannya tentu saja sembilan jalan yang tersisa. Namun, meskipun raksasa itu kuat, tidak mungkin melepaskan diri dari tangan lelaki tua itu. Apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa setelah raksasa itu berjuang, tubuh besar itu tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap mata, dari celah-celah di tubuhnya, ia mengeluarkan bintik-bintik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik hitam kecil itu adalah segudang serangga beracun. Hati-hati, ini pohon ek beracun, biarkan aku melakukannya. Banyak dewa yang berdiri di tangga dan menonton sebelumnya tidak mengambil gambar. Karena para dewa, orang yang tidak bersalah, dan para leluhur tua, ketiga dewa besar semuanya ditembak, mereka tidak perlu melakukannya. Pohon ek beracun yang beterbangan di udara tidak melukai mereka, tetapi sangat mudah untuk meracuni junior ini. Orang-orang yang hidup di belakang dunia adalah yang terbaik dalam ilmu sihir, kutukan dan racun. Harus dikatakan bahwa serangan yang direncanakan oleh para penyihir kuno sangat kompak, dan satu cincin telah ditekuk. Meskipun jumlah pohon ek beracun ini banyak, bagaimana seseorang dapat melarikan diri dengan bantuan beberapa Tianzun? Serangga karet beracun yang melompat dari nyala api dewa api, semuanya meledak menjadi nyala api kecil, berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Setelah membersihkan cacing beracun ini, ruang di sebelahnya terbuka lagi, dan dosa asal Tianzun dicoret darinya, memegang benda gelap di tangannya. Dari penampilannya, hampir tidak bisa membedakan bentuk manusia. Orang, gelap itu berjongkok, tangan dan kakinya setipis rami, dan telapak tangannya sangat besar. Dia masih memegang tiang kayu di tangannya, sepasang pupilnya gelap dan tidak jelas. Berkedip putih, wajahnya seperti hantu. Yutong, dosa asal Tianzun melemparkan, orang, itu ke tanah, dan dia tidak khawatir pria itu lari. Faktanya, tidak ada yang bisa lepas dari dosa asal. Hanya ada orang seperti itu di dalam sang penyihir. Tanya dewa-dewa, dosa asal Tianzun mengangguk. Tepatnya, orang ini mengendarai binatang buas untuk menyerang tempat ini, katanya, matanya tertuju pada karung mayat Jiangzeng yang hancur, alisnya berkerut, hanya aku ingin mengandalkan sepuluh cara ini, dan sekarang aku telah jatuh satu. Meskipun bukan orang-orang dari empat keluarga, itu bukan pertanda baik. Bisakah kamu dibangkitkan, dengan sarana penghormatan surgawi ini, selama Anda tidak mati, Anda akan terluka parah, dan bahkan racun yang paling kuat pun dapat diselamatkan. Namun, seluruh pribadi Jiangzeng dihancurkan, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Dia hanya dapat dibangkitkan melalui kebangkitan. Aku akan membiarkan Lin Su datang sekarang. Kata Feng Lao Tau dengan wajah cemberut. Dia jarang melihat ekspresi seperti itu di wajah lelaki tua itu. Sepertinya dia benar-benar marah. Lin Su Tianzun adalah Tianzun yang sangat penting dalam keluarga surgawi. Itu juga satu-satunya di alam semesta yang membawa kebangkitan takdir. Dia memiliki sarana untuk membuat orang mati dan bangkit kembali. Dosa asal Tianzun mengangguk, dan matanya langsung tertuju pada pria gelap itu. Pria itu meringkuk bersama dan melihat mata orang banyak berkumpul, wajahnya menunjukkan senyum aneh. Ketika dia tersenyum, dia menunjukkan gigi yang tajam dan putih, sangat kontras dengan kulitnya yang gelap, dari tenggorokannya. Di tengah, itu mengeluarkan suara yang sangat jelek, seolah-olah logam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergesekan dengan panik. Hahaha, jangan meronta. Penyihir kita pada akhirnya akan menyingkirkan kutukan dewa, lagi pula kau adalah hama di alam semesta ini untuk dibersihkan. Ampas di belakang dunia, Dimentianzun tiba-tiba mengangkat tangannya dan bahkan ingin meninju prajurit itu. Tapi itu dihentikan langsung oleh Patriark Tua. Pria tua itu tampak serius dan menatap prajurit itu dengan dingin. Bahkan jika seluruh dunia punah. Apakah itu? Pria itu terus tertawa. Jangan katakan jika kita berada di belakang kemudi, setidaknya kita bisa mendapatkan pengampunan dari dewa dan menyelesaikan kutukan. Haha, kamu juga mengandalkan kelompok keponakan ini untuk menyelamatkanmu. Ini hanyalah dode spring and mimpi musim gugur. Dia menunjuk ke Luo Zheng dan yang lainnya. Orang wukuno dulunya adalah manusia. Dikatakan bahwa dahulu kala, orang wukuno melanggar murka dewa dan dikutuk oleh dewa. Mereka akan menjadi manusia, hantu dan hantu. Pada akhirnya, alasan sebenarnya bukanlah alasan sang legenda. Ini juga tidak mungkin untuk diuji. Saya khawatir itu hanya dicatat dalam kelompok etnis orang wukuno. Bagus sekali, metode pencarian jiwa sudah lama tidak digunakan, kata lelaki tua itu. Para penyihir kuno datang menyerang seekor binatang buas, dan mereka siap untuk berkorban. Mereka membunuh orang-orang di dalam keluarga surga, dan di depan begitu banyak dewa, mereka tidak dapat mundur. Dia telah mengesampingkan hidup dan mati. Tetapi ketika dia mendengar dava pencarian jiwa orang tua itu, wajahnya masih menunjukkan warna ketakutan. Kematian bisa, tapi tidak ada yang ingin jiwanya kacau. Hei, hampir dikondisikan, orang ini ingin melarikan diri. Namun, lelaki tua itu hanya melihat, sehingga pihak lain terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Orang ini dianggap sebagai, penyihir besar, pada orang wukuno, dan penyihir hebat itu setara dengan penguasa alam semesta, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Lelaki tua angin berjalan dengan acu-ta'acu ke depan penyihir besar, dan matanya memandanginya. Mata gelap penyihir besar itu tiba-tiba muncul lingkaran cahaya putih susu, dan matanya menjadi canggung. Fenomena yang akan muncul pada saat itu. Tepat pada saat lelaki tua itu baru saja mencari jiwa, wajah yang menyelaukan ini tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Ledakan, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghantam dada penyihir besar itu, dan wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi marah. Tianzun itu tidak mengerti, mengapa lelaki tua itu mencari jiwa lagi, lalu menembak lagi untuk membunuh orang ini. Saya melihat lelaki tua itu mengulurkan tangan dan menekan keras kepalanya. Jari itu ditekuk dengan lembut, tetapi seekor ular berpernis hitam ditarik dari otak. Ular itu masih berada di tangan lelaki tua itu. Tanah berputar, dan mulutnya menjerit. Melihat ular hitam kecil itu, banyak Tianzun juga berubah warna. Hantu menangis ular. Ini adalah cara paling jahat dari orang-orang wukuno. Hantu menangis ular ini melekat pada jiwa penyihir besar. Itu tidak banyak berguna pada hari kerja, tetapi jika seseorang mencari jiwa atau menggunakan jiwa untuk menyerang, itu akan memotivasi ini. Serangan ular menangis hantu, dan racun ular menangis hantu ini khusus untuk jiwa. Racun ini tidak beracun, tetapi begitu dibenamkan ke dalam jiwa dan tidak dapat dikeluarkan, ia akan menumpuk di dalam jiwa bulan demi bulan hingga hari ledakan, bahkan jika Tianzun juga tidak kebal. Wu Ming yang hebat tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian. Dia tahu bahwa orang lain akan mencari jiwa. Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia mengungkapkan ekspresi itu dan dengan sengaja menuntunnya untuk mencari jiwa, tetapi dia hampir tersesat. Itu juga merupakan bentuk jiwa dari orang tua yang sangat istimewa. Sangat mengerikan untuk mengubah Tianzun lain saat ini. Dimen Tianzun melihat pemandangan ini, wajahnya juga sebongkah besi. Sebelumnya, dia hanya membual tentang apa yang disebut dewa sejati. Dia tidak menaruh penyihir kuno di matanya. Tidak mudah untuk mengatasi para penyihir kuno. Orang tua itu menghela nafas dan segera membersihkan tempat kejadian. Setelah binatang itu dibawa pergi, matanya akhirnya tertuju pada Luo Zheng. Tujuan dari penyihir hebat ini seharusnya adalah Luo Zheng. Penyihir hebat ini harus menyembunyikan waktu konstan di belakang ruang sebelum dia mendorong binatang itu untuk menyerang. Tujuan pertama adalah Luo Zheng. Saya tidak menyangka reaksi Luo Zheng begitu mengasihkan, tetapi terpaksa mengambil si Qin Qin untuk menghindari serangan itu. Hal yang disayangkan adalah Jiang Zeng Yi. Kamu memiliki sesuatu yang mereka takuti, Feng Lao Tau terus menatap Luo Zheng. Bagaimanapun juga, kita perlu membicarakan tentang naga itu sekarang. Apakah itu naga leluhur? Luo Zheng ingat bahwa dia menempatkan Zulong di Sianfu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Zulong memiliki kegunaan lain untuknya. Yang terbaik bagimu adalah mengolah dirimu sendiri. Setelah angin bertiup, lelaki tua itu menoleh dan menggerakkan bibirnya ke kedalaman gua. Tampaknya Yuan asli diberikan kepada seseorang, dan segera ada seseorang yang membawa kristal ungu dan berjalan mendekat. Ketika Luo Zheng melihatnya, dia menemukan bahwa tampaknya ada sekelompok benda di kalajengking kristal ini yang terus-menerus mengembara, dan jumlahnya masih cukup besar. Ini adalah inti dari semua jenis binatang, kata lelaki tua itu. Sudah waktunya untuk membangunkan naga emas bercakar lima di tubuhmu. Naga emas bercakar lima adalah kepala kolon, yang merupakan kakak laki-laki di King Suanko. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye. Terima kasih telah menonton,